Dalam rilis akhir tahun Polri 2023 yang digelar di Gedung Rupa Tama, Jakarta Selatan pada 27 Desember 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkap salah satu kasus yang mengalami peningkatan selama 2023, yaitu kejahatan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut jumlah kejahatan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 4,3 persen dari tahun sebelumnya, yakni 2022. Tahun 2023 ada kurang lebih 8.008 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diselesaikan. Penelitian perkara tersebut tentunya sangat memperhatikan aspek kesehatan psikologis korban dan perlunya diberikan pendampingan psikologis. Karena bagi anak-anak yang berabat dengan hukum, Polri juga harus memedupani mekanisme diversi sebelum penegakan hukum dilakukan. Di samping menegakan hukum, sarana-perasana penunjang bagi perempuan, anak, termasuk penyandang disabilitas, juga terus kami penuhi pada setiap kantor kepolisian. Pada tahun 2023 terdapat 19.105 sarpras penunjang bagi kelompok rentan, di mana jumlah tersebut terus kita tingkatkan dan naik 14,52 persen atau 2.423 dibanding tahun 2022.